Oke halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan memberikan kembali tutorial cara bagaimana menyambungkan kedua intercom ini menjadi satu jaringan atau satu frekuensi Nah, di mana yang kita ketahui ini adalah BT12 yang hanya bisa sebuah sensor atau earphone untuk helm dan ini adalah intercom yang intercom di bawah harga Rp. 400 ribuan teman-teman Nah, di sini kita akan coba untuk mengkoneksikan kedua intercom ini menjadi satu frekuensi agar bisa kita gunakan untuk berkomunikasi pada saat kita di jalan Nah, bagaimana caranya? Yuk simak video yang satu ini Oke teman-teman, jadi langsung saja kita nyalakan kedua intercom ini Nah, di sini saya akan tambahkan sebuah microphone Nah, microphone ini akan saya letakkan di atas speaker dari si BT12 Kita nyalakan ya, dan menekan tombol panggil ini Sampai menyala indikator lampunya Nanti akan terdengar suara power on Lalu kita akan menyalakan juga untuk yang Jazz V6 Pro ini teman-teman Kita tekan di bagian rider Nah, sampai terdengar suara seperti itu Oke, lalu di sini kita akan mengkoneksikan Si handset BT12 dan intercom Jazz V6 Pro Nah, bagaimana caranya? Ini akan saya coba letakkan di BT12 Nah, di sini teman-teman bisa memilih Salah satu dari frekuensi dari si Jazz V6 Pro Di sini saya akan coba menggunakan tombol C Untuk mengkoneksikan satu frekuensi dengan si BT12 Di sini tekan lama saja Di bagian Jazz V6 Pro Di tombol C atau tombol B Terserah bebas Nanti jika terkonek akan Berbunyi di BT12 ya teman-teman Saya coba saja langsung tekan Untuk tombol C nya Tekan sampai lama Sampai berubah Berkadip seperti ini teman-teman Kita tunggu saja Usahakan dekat ya teman-teman Ini masih mencari frekuensi Tunggu Di sini kita coba tekan juga Di BT12 nya Kita tekan kembali di tombol C Di Jazz V6 Pro nya Kita tunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah terkonek teman-teman ya Sudah berbunyi Di BT12 nya Kita akan coba untuk Panggil ya BT12 Menggunakan Jazz V6 Pro nya Di sini mic nya Kan saya coba panggil ya Kan saya coba panggil ya Cip 123 Cip 1 Cip 123 Ini menggunakan Jazz V6 Pro Suaranya Masuk ya Ke BT12 Oke suaranya masuk Kita akan coba Panggil menggunakan BT12 Teman-teman Nah Untuk BT12 nya Ini dia Mikrofon nya ya Lalu Ini akan saya dekatkan Kemari Cip 12 Cip 12 Cip 12 Cip 12 Ini adalah hasil panggilan dari BT12 Cip 123 Cip 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 Jadi Untuk hasil suaranya seperti ini Nah Jadi seperti itu Untuk hasil suara Dari Jazz V6 Pro Dan BT12 ini Jika dikoneksikan Nah Satu lagi teman-teman Untuk frekuensi BT12 Dan Jazz V6 Pro ini Tidak semuanya sama teman-teman Jadi kemungkinan Ada yang bisa konek Dan tidak ada yang bisa konek juga Bisa jadi Itu frekuensinya yang berbeda Tapi teman-teman Bisa coba reset Terlebih dahulu untuk Jazz V6 Pro nya Sebelum Dikoneksikan ke BT12 Oke Terima kasih teman-teman Selamat mampir Bantu dukungan Cara lekser dan subscribe video ini Dan nanti video saya selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu kembali Sampai ketemu kembali